Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh akan memeratkan amalan kebaikan kita di yaw milqiyah mahkelat. Mudah-mudahan amalan kita di kesempatan sore hari ini Allah lipat-gandakan karena kita sedang berada di hari-hari yang mulia di sisi Allah SWT sesuai dengan sabda Nabi SAW Mamin ayamin al-amalus salihuh fiha awfihina ahabbu illallah min hadihil ayam tidak ada hari-hari yang lebih yang amalan soleh lebih dicintai oleh Allah SWT daripada hari-hari ini yaitu adalah hari ke-10 dari hari 10 pertama daripada bulan dulhijah artinya amalan soleh yang kita lakukan pada hari-hari ini sekarang kita masih berada di tanggal 3 dari bulan dulhijah berarti kita masih di 10 hari pertama dari bulan dulhijah insya Allah karena Nabi SAW amalan soleh yang kita lakukan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan dengan amalan-amalan soleh yang kita lakukan di hari-hari yang lain hal ini menunjukkan bahwasannya amalan ibadah kita insya Allah pahalanya lebih besar dibandingkan dengan amalan soleh yang kita lakukan pada hari-hari yang lainnya olehkan itulah kita memohon pada Allah mudah-mudahan kegiatan ini dicatat menjadi satu bentuk amal soleh yang berlipat ganda di sisi Allah SWT dan mudah-mudahan tenantiasa kita diberikan taufik oleh Allah SWT yang diberikan hidayah agar kita bisa memaksimalkan dan memanfaatkan momen terbaik ini waktu-waktu terbaik ini untuk kita memperbanyak ibadah kepada Allah SWT dan mudah-mudahan segala bentuk amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT dan akan memberikan pada kita kebahagiaan dan keselamatan hidup kita akan memasukkan dengan izin Allah ke dalam surganya dan nantiasa kita berharap pada Allah mudah-mudahan Allah memberikan pada kita tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat dan Allah SWT memudahkan kepada kita semua untuk menggapai ilmu agama yang kita pelajari dan senantiasa kita berdoa pada Allah dengan doa yang maksud dari Nabi SAW dan senantiasa kita berdoa pada Allah mudah-mudahan Allah memudahkan segala urusan kita baik itu urusan di dunia maupun urusan kita nanti dengan doa yang nantiasa kita juga panjakan pada Allah Salawat dan salam semoga senantiasa terimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad SAW kepada keluarga beliau sahabatnya dan juga kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah beliau sampai hari kiamat kelam insyaAllah insyaAllah dalam pertemuan ini kita akan memasuki pelajaran baru dari kitab panduan yang kita gunakan kitab durusulogah pada jiris yang kedua tepatnya insyaAllah kita akan mempelajari pelajaran yang ke-28 sana durusul insyaAllah ad-darsah as-saminah wal-ishrim pelajaran yang ke-28 tinggal tiga pelajaran lagi tidak terasa insyaAllah mungkin terasa ya mungkin tidak terasa juga insyaAllah pelajaran kita akan selesai dari kitab durusulogah pada jiris yang kedua silahkan semua untuk mempersiapkan dan membuka kitabnya di rumah masing-masing pelajaran yang ke-28 insyaAllah insyaAllah di pelajaran 28 ini penulis akan menyampaikan pada kitab pelajaran berkaitan dengan kaedah fi'al-napis dan juga disinggung nanti di dalamnya ada contoh-contoh fi'il lafif mafruq dan fi'il lafif maqrun baik membahas bagaimana yang pernah saya sampaikan di awal pertama kali ketika kita sudah akan memulai membahas fi'il mu'tan yaitu fi'il yang ada huruf ilah bahwasannya ya fi'il kata kerja apabila dilihat dari huruf-huruf pembentukannya terbagi menjadi dua ada fi'il sahih dan fi'il mu'tan fi'il sahih artinya fi'il yang sehat yang tidak ada pada salah satu hurufnya huruf ilah huruf penyakit alif waw dan iya sedangkan fi'il mu'tal adalah fi'il yang terdapat di salah satu dari huruf-huruf fi'ilnya atau ada dua dari huruf-huruf fi'ilnya huruf ilah yaitu huruf yang berpenyakit dan fi'il mu'tal ada lima yang pertama namanya fi'il misal kalau penulis dalam kitab durusuluh goh menyebutkannya sebagai fi'il mu'tal fa'i fi'il yang huruf ilahnya ada di huruf pertama huruf fa namanya fi'il mital seperti wajadah seperti ya'isa alhamdulillah ternyata fi'il ini sudah kita selesaikan di pelajaran 26 bagi yang ingin memuroja'ah dan ingin mengetahui lebih jauh tentang contoh-contoh penggunaan fi'il misal ini maka hendaklah dia merujuk atau kembali melihat muroja'ah di pelajaran 26 kemudian fi'il yang kedua dari fi'il mu'tal yaitu adalah fi'il ajwa disingkat dengan man m-a-n mimnya misal ajwafnya a nunnya nakis yang ketiga ajwaf yang kedua namanya fi'il ajwaf atau penulis menyebutnya di dalam kitab durusuluh goh dengan fi'il mu'tal a'in fi'il yang huruf ilahnya atau huruf penyakitnya ada di huruf a'in alhamdulillah ini pun sudah kita pelajari babnya ada tiga kalau disimpulkan yaitu seperti kata sara ya siru fa'alayaf ilu kemudian contohnya yang lain kanaya kunu seperti pada bab fa'alayaf ilu atau nama ya namu kada ya kadu pada bab fa'alayaf alu alhamdulillah ternyata fi'il mu'tal a'in atau fi'il ajwaf ini sudah kita selesaikan di pelajaran 27 bagi siapa saja yang ingin untuk lebih memantapkan lagi pelajaran ini dan ingin memurojiah kembali maka kembali saja atau dia merujuk kembali dia memurojiah kembali di pelajaran yang ke-27 tersisa tiga lagi yaitu adalah fi'il nakis atau dikenal juga oleh penulis ya penulis dalam kitab durusuluh goh ini menyebutnya dengan fi'il mu'tal a'in fi'il yang huruf ilahnya ada di huruf lam fa'ala berarti huruf ketiganya ada huruf ilah dikenal dengan nama apa? fi'il nakis jadi ditulis ya jangan lupa namanya fi'il nakis saya gak tulis papan tulis biar lebih mempersingkat waktunya begini tulisannya alfi'il kalau kurang jelas baru nanti saya jelaskan papan tulis alfi'il nakis alfi'il nakis atau dikenal juga dengan namanya alfi'il mu'talami gitu ya namanya alfi'il mu'talam fi'il ya huruf ilahnya ada di huruf lam fi'il mu'talami ini namanya fi'il mu'talami atau lam begini cukup gak apa-apa alfi'il mu'talamu fi'il yang huruf ilahnya ada di akhir namanya fi'il nakis itu yang ketiga insyaallah kita akan bahas ini dan akan perlu sampaikan contoh-contohnya pada kita diantaranya bi'il nillah sebagai contoh saya berikan bagaimana kalau gimana untuk pemahat contohnya misalnya ada kata da'a kalau mau lihat di Al-Quran atau di hadis ada kata da'a begini da'a da'a nah ini panjang da'a dal'ain alif dan dal'ain alif nah ini menunjukkan pada kata da'ain alif pada fi'il ini ada huruf ilahnya dimana di akhirnya alif berarti kalau huruf ilahnya di alif dinamakan dengan istilahnya fi'il nakis atau dikenal juga dengan istilah fi'il mu'talam fi'il mudorinya apa ya da'u begitu ya berarti ini babnya fa'ala yafunu da'a ya da'u nanti insya Allah kita belajar di bab masjarnya da'awatan da'wah masjarnya ada lagi bab yang lainnya apa contohnya insya Allah nanti kita akan belajar di inilah saro yasri ya kata saro yasri berjalan saro yasri atau nanti akan pilih sampaikan sebagai contoh saya lihat dulu di kitab dosulogohnya biar saya gak salah yang gampang nanti ada di dosulogoh misalnya yang lain itu selain saro yasri bakayabki nah yang sering kita dapatkan ya bakah 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 lihat alifnya bengkong sama ini alif da'a alif bakah alif nah disinilah nanti rumah akan tahu ustad kapan ya saya tulis alifnya lurus dan kapan ya saya tulis alifnya bengkong lihat nih kalau da'a ya de'u yang masuk pada bab pertama kita nulis alifnya dengan berdiri alif tegak tapi pada bab selain itu bakayabki karena bab kedua maka kita tulisnya dengan ya bengkong mulai ketawa nih nanti oh bakayabki pakai bengkong ya ya alifnya belok ya namanya dikenal dengan alif layinai ya alif layinai kalau alif yang lurus namanya alif aso ya namanya alif aso alif tongkat bakayabki ya kemudian bakayabki alif maksura akan dikenal dengan alif maksura namanya alif maksura bakayabki kemudian masjarnya buka bukaan buka pernah ada yang tanya usat apa hukumnya pakai bahasa arab ma hukmu so'im yuhtiru bukaan ya apa hukumnya orang yang berpuasa ya dia berbuka yuhtiru buka berbuka gimana ya kalau bukaan bukaan nantinya nangis ya buka kalau buka bahasa kitanya bagaimana orang yang berbuka puasa ya dalam keadaan bukaan artinya kalau bukaan artinya nangis bagaimana dalam keadaan nangis ya hukumnya gak boleh karena kalau kita berbuka puasa disunahkan kita dalam keadaan senang bagaimana ya saya lupa itu nanti insya Allah intinya disini bakayabki lihat bakayabki bukaan lihat alifnya tetap ya belakangnya ini diakhiri oleh alif berarti menunjukkan bahwasannya fiil ini dikenal dengan fiil nakis namanya fiil nakis atau fiil mutalan cuma bedanya ada yang lurus tegak lihat nih karena bab pertama ada yang ditulis dengan alif bengkong atau alif maksoroh dikenal dengan alif maksoroh maka lihat disini bakayabki ini menunjukkan bahwasannya fiil pada kata bakayabki masuk juga pada fiil nakis ada lagi insya Allah bab-bab yang lainnya binillah fiil nakis ini ada lima bab apa saja saya gak akan langsung sebutkan semua nanti insya Allah akan disinggung oleh penulis pada latihan latihannya ini contoh saja ini pembahasan akan kita bahas terus bagaimana ustadz yang dua lagi yang dua lagi yaitu namanya dikenal dengan fiil ini dengar ya fiil lafif makruh lafif makruh lafif makruh apa? lafif makruh begini tulisannya al fiil al lafif makruh makruh fiil lafif namanya lafif makruh atau umat awali dulu yang keempat bolehlah ini fiil lafif makruh makin koring koring yang berdekatan yaitu adalah fiil yang huruf ilahnya ada dua pasti ada di akhirnya pasti itu tapi ada yang bergandengan di ain dan lam ada yang berpisah lam dan fa nah untuk fiil lafif makruh itu adalah fiil yang huruf ilahnya ada dua di ain dan di lam sekaligus nanti akan dibahas di pelajaran ke-28 ini kenapa? karena huruf ilahnya di belakang makanya nanti penelit juga akan memberikan contoh pada kita ya beberapa contoh tentang fiil lafif makruh diantaranya apa? kawa nanti kita akan belajar kata kawa begini kalau mau lihat kata kawa ini ada dua huruf penyakit waw dan alif wawnya huruf ilah alifnya huruf ilah ada di huruf kedua dan ketiga berarti ada di huruf ain fiil dalam fiil begitu ya ini namanya lafif makruh karena bergandengan nah kenapa kok disinggung juga dalam pelajaran ke-28 ini karena berkaitan dengan ini nih huruf akhirnya yang jelas ada huruf ilah tapi ada yang punya dua huruf ilah ada yang satu kawa nanti omar dapat lihat insyaallah fiil mudore jadi yakwi kawa yakwi hakada ada penyakit yang terakhir dikenal dengan isilah fiil lafif jadi kita bahas disini tiga pembahasan ini fiil nakis fiil lafif makruh dan fiil lafif makruh makruh itu dikata farkun berbeda berarti artinya huruf ilahnya ada dua tapi disisipan di tengah huruf ilahnya di huruf pertama dan ketiga di tengahnya bukan huruf ilah makanya namanya makruh dikata farkun terpisahkan terbedakan dengan huruf yang sohi bukan huruf yang penyakit di tengah fiilnya sebagai contohnya misalnya pada kata wakia insyaallah kita belajar wakia 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 apa wakia wako 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 salah babnya saya tadi wako wako artinya berlindung apa film udara nya yaki penindungan wako yaki melindungi melindungi atau apa berlindung atau melindungi melindungi wako yaki menindungi nanti ada arti ilamarnya ku angkus akum wahli kunar lindungi atau jagalah menjaga melindungi jagalah keluargamu dirimu dan keluargamu dari ati naraka nah umat lihat pada kata wako yaki wako yaki lihat huruf ilahnya ada di huruf pertama wak dan ada di huruf akhirnya alif wako yaki tapi huruf tengahnya bukan ilah makanya namanya makhru karena dipisahkan oleh huruf sohi kalau makrun bergandengan ada dua bergandengan kalau makhru berpisah ini wako yaki tapi intinya umat bisa lihat disini ya pada contoh contoh yang saya berikan ya hilang disini wako yaki kemudian kawai yaki ini walaupun di kenangan fiil lafif makrun atau lafif makrun kita bilang dua-duanya sama-sama akhir hurufnya huruf ilah makanya penulis menggabungkan insyaallah dalam pelajaran 28 ini bab yang akan kita bahas ini fiil mu'tal lam fiil mu'tal yang huruf ilah apa fiil yang huruf ilahnya ada di huruf lam ada yang semua satu seperti fiil nakis ada yang dua diantaranya fiil lafif makrun ataupun fiil lafif makrun nah inilah umat insyaallah pelajaran dia akan kita bahas di kesempatan kali ini di pelajaran ke-28 kita akan belajar fiil nakis fiil lafif makrun dan fiil lafif makrun dengan beberapa contoh-contohnya dan bab-babnya dan tentunya pula nanti kita akan belajar mentasrifnya dan sebagainya dan sebagainya nanti akan kita bahas juga tasrifnya kemudian pula kita akan juga belajar bagaimana kalau fiil nakis ini fiil nakis atau fiil lafif makrun atau lafif makruf apa lafif makruk ketemu dengan huruf-huruf yang menjajamkan atau huruf-huruf yang menasofkan insyaallah semuanya akan kita bahas di pelajaran yang ke-28 ini maka insyaallah kalau selesai pelajaran ke-28 mudah-mudahan ya umahat berarti tidak selesai dan memahami tentang seluruh dari fiil mu'tal yang ada jumlahnya ada 5 baik umahat di filah azan ya Allah wa yakuna jamihan inilah muka dimah yang ingin saya sampaikan pada umahat tentang kaedah dia akan umahat sama-sama pelajari insyaallah di pelajaran ke-28 langsung aja kita akan mengawali pelajaran ini dengan membaca percakapan yang sudah disediakan oleh penulis yang dalam percakapan ini tentu saja penulis akan memberikan pada kita contoh-contoh kalimat yang di dalamnya terdapat kaedah fiil nakis atau fiil lafif makruk atau lafif makrun sebagaimana mukaddimah yang saya sampaikan tadi di awal baik untuk pertama kali kita akan baca hiwar ini percakapan ini maka umahat dengarkan dulu baik-baik bacaannya sebelum nanti saya akan berikan kesempatan kepada seluruh umahat untuk mempraktekan percakapan yang sudah disediakan oleh penulis di pelajaran yang ke-28 ini di inilah hita'ala istami'na jayi dan hadihil karo'ah istami'na jayi dan hadihil karo'ah perhatikan baik-baik dan dengarkan baik-baik ya ta'amalna wa istami'na jayi dan hadihil karo'ah dengarkan dan pahami perhatikan baik-baik bacaannya percakapannya berlangsung antara Yibrohim dan Su'ad Mada taf'alina ya binti akwi siyabal lati gosalnaha amsi akawaitil kamisal abiyadah na'am kawaituhu wal kamisal akhdarah na'am kawaituhu sa'akwihil ana insya'allah walmanadilu akawaitiha walmanadilu akawaitiha ummi kawathah fis sabahi ummi kawathah fis sabahi ada yang kurang ya satu ya ummi kawathah fis sabahi bawahnya maaf ini langsung kesini ummi kawathah fis sabahi lanjutannya aturidina antaku lili syai'an itu tambahannya ya aturidina antaku lili syai'an ini kurang satu maaf ini percakapannya saya lupanya maaf saya tulis dulu aturidina Ibrahim berkata ya Ibrahim saya tulis disini Ibrahim berkata aturidina antaku lili syai'an eh ini perkataan Ibrahim maaf ya ini kurang satu ini membesarkan dulu gak bisa kolai Ibrahim aturidina antaku lili syai'an nanti kasih tanda tanya belakangnya aturidina antaku lili antaku li ini kurang ini kurang haturidina antaku lili syai'an lanjutannya na'am ada yang kurang ada yang kurang juga ya kayaknya ya ya dahulu mahmud mahmud masuk kemudian kemudian berkata assalamualaikum dan kata Ibrahim wa'alaikum assalam jitalia'an jitalia'um jitalia'um muta'akhiran ya mahmudu fama sabab syakautul ya'um ma'ahada zumalai ilal mudir fatolabana ila maktabihi litahkiq lima 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 syakautahu li'annahu da'iman yakhudu kutubi wadafatiri wayatwi awrakaha ma'adhi lhalawa allati ma'aka ahadiyatun hadihi amishtaraitaha ishtaraituha li'annani uridu an ad'a'a salah satan min zumalai ila baytina wada uda'uhum litanawal al-asyai ba'da wadin fasa yakunu ammuka musa aydhan ma'ana insyaallah baik coba sekarang dengarkan ya dan ikuti bacaannya kemudian baru kita akan sama-sama perjemahkan dan saya berikan kesempatan mempraktekan percakapan ini dua orang dua orang ishtami'na jayidan summa karirna hadir kira dengarkan sekarang kemudian ikuti bacaannya ma'adha taf'alina ya binti akwisyab allati ghasalnaha amsi akawaitil komisal abiyadah na'am kawaituhu wal kamisal akhdora la lam akwihi ba'du sakwi'lana insya'allah wal wal manadilu akawaitihi awak akawaitiha Masa'a Fa'arju Antas mahali bidhahabi La baytiha Ba'da salat al-asri Ilhabi warji'i Ba'da salat al-maghrib Ya Abang Muhammadin Ta'ala هنا Wawangzur Inna Muhammadan yajri ala sulami Akhsha'an yaqa'a La tajriya Muhammadu Ta'ala هنا Mahada biaminika Arini Irmi hadha Hadha turabun Ya Dakhulu Mahmudun Assalamualaikum Wa'alaikumussalam Ji'ta'l-yawma Li'anahu da'iman Ya khudu kutubi wa dafatiri Wa yatwi'i Wa yatwi'i awraqaha Wa yatwi'i awraqaha Ishtaraitu'i awraqaha Insya'Allah Insya'Allah Baik Ya ini percakapannya ya Kemudian Langsung saja Kita akan sama-sama Memahami konteks Kalimat ini Kemudian Saya akan berikan pada Umahat Untuk mempraktekannya Dua orang Dua orang Baik coba Saya minta Umahat Untuk membacanya Sekaligus Menterjemahkannya Saya bantu Insya'Allah di rumah Saya mulai dari Yang paling pertama Bu Ami Ikro'i Ya Dari yang pertama Gimana Bu Ami? Ma'adha'atak'alina'ya'binti Bagus Apa artinya Ma'adha'atak'alina'ya'binti Apa yang Kamu lakukan Wahai anakku? Ya Sahih ya Artinya Apa yang kamu lakukan Wahai anak perempuanku? Nah Umat Ingat ya Karena ini lawan Bitanah perempuan Maka fiil yang gunakan Bentukat Taf'alin Ma'adha'atak'alina'ya'binti Apa yang sedang Kamu lakukan Wahai anak perempuanku? Dilanjut Bu Ami Silahkan Amin Sahih Ibu tahu arti Akui Apa? Akui Saya menggosok Saya menyatrika Betul Saya menggosok Atau menyatrika Betul Saya menyatrika Pakai yang kemarin Yang saya cuci Sahih Saya menyatrika Baju-baju Yang Kita Atau kami Disini boleh Yang kita cuci Yang telah kita cuci Kemarin Di kata suat Akui Nah ini pembahasan kita ya Umahat Film Ngedore Dari kata Kawah Yakui Ini fiil Yang saya sampaikan tadi Dia masuk pada Fiil Lafif Makrun Karena berdekatan Ada dua huruf ilahnya Tapi ini ya pembahasan kita Lihat disini huruf ilah yang di akhir ya Akui Saya akan menyatrika Baju-baju Alati Karena jaman tidak berakal Maka isi mausulnya Muwanas Mufrat Alati Rosalnaha Yang kami telah mencucinya Hanya kembali ke siap Amsi Kemarin Dilanjutkan Bu Ami Apakah Temu Menggosok Pakaian berwarna Hijau Abiat Bukan hijau Abiat bukan hijau Abiat Putih Ya sahih Akawai Warna putih Betul Apakah kamu telah mencetrika Baju Berwarna putih Ya sahih Apakah kamu telah mencetrika Baju yang berwarna putih Sahih Terus Naam Akawai Dibaca Naam Akawai Tuhu Ya Saya menggosoknya Betul Ya saya telah menggosoknya Lanjut Bu Sampai akhir Sampai soat Sampai akhir Sampai soat Iya Apa itu artinya Walcomi Sampai akdor Dan bagaimana dengan Dan wajah Dan wajah berwarna hijau Betul 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 Buk Soat Buk Soat Buk Soat Buk Ami Lalam Akwihi Ba'adu Tidak Saya belum mencuci sebelumnya Mencucinya Mencuci Mencuci Sebelumnya Lalam Akwihi Ba'adu Betul Artinya tidak Saya belum mencuci sebelumnya Benar Ini belum Lama itu kan artinya Tidak Tapi ketika disandikan Dengan kata Ba'adu Maka Lama ini Belum Lalam Akwihi Ba'adu Tidak Saya belum Mencucinya Betul Sakwihi Al-Ana InsyaAllah Saya akan mencucinya Sekarang InsyaAllah Terus Buk Ami Dan sapu tangan Apakah kamu Mencucinya Apakah Menggosoknya Dan sapu tangan Apakah kamu Telah mencucinya Sahi Terus Umi Kawai Kawat Hafiz Sobahi Jamil Ibuku Terus Menggosoknya Pagi ini ya Jamil Asan Asan Bagus Umi Kawat Hafiz Sobahi Sobahi Ibuku Dia telah Mencucinya Di pagi hari Betul Kawat Hafiz Sobahi Nah Umar Bisa lihat ya Gosok Ustaz Gimana Bu Ami Ulang lagi Apa Menggosok Mencucinya Betul Menggosoknya Menggosok Mencucinya Ibu saya Betul Telah menggosok Mencucinya Di waktu pagi Nah Umar Bisa lihat disini ya Contoh dari satu paragraf ini saja Kita sudah dapatkan Lihat Akwi Ini Pilmodore Dari Kawai Akwi Perubahan Saya Madinya Kawaiti Kawaitu Nanti Jadi saya Kawaitu Nanti Tak kalah Dia Perempuan Jadi Kawat Haman Natu Ya Kok Hilang Nah itu Semua Nanti Akan Disampaikan Lebih Terperinci Nanti Latihan Latihan Ini Hanya Contoh Saja Ya Dalam Penggunaan Fiil Yang Akan Kita Bahas Ini Fiil Namanya Fiil Lafif Mak Krun Baik Syukran Bu Ami Cukup Selanjutnya Bu Antin Tafadol Barokal Lohi Untuk Bu Ami Silahkan Bu Antin Dilanjutkan Aturi Bina Antakuli Lishai'ah Syai'an Gak boleh Syai'ah Syai'an Syai'an Ini ya Apakah Kamu ingin mengatakan sesuatu Pada saya Apakah Kamu ingin mengatakan sesuatu Pada saya Kamu bisa lihat disini Karena Pelawan Bicaranya Su'at Maka Bentuknya Aturi Dina Antakuli Mana Nunya Nunya Dibuang Karena Adaan Mas Dari Lishai'an Syai'an Sebagai Mahkulun Bi Apakah Kamu Menginginkan Atau Ingin Berkata Sesuatu Kepada Saya Lanjut Silahkan Temanku Dina Da'a Da'a Ini yang saya maksud Pial Nakis Sekarang Kalau tadi Kawak Pial Lafif Makrun Namanya Kalau ini Pial Nakis Sama-sama Ya Baik itu Lafif Makrun Atau Nakis Ini Huruf Ilanya Ada di Akhir Sama-sama Berbedanya Kalau Lafif Makrun Dia Ada Dua Huruf Ilanya Ini Hanya Satu Tapi Sama-sama Ada Di Akhir Da'a Da'a Ini Artinya Nanti Bisa Menyeru Bisa Mengajak Bisa Mengundang Bisa Berdoa Itu Semua Tergantung Konteksnya Nanti Insya'Allah Kita Bahas Da'a Ini Yang Ada Dalam Kalimat Ini Artinya Mengundang Nah Lihat Karena Pelakunya Perempuan Zami Lati Zami Lati Teman Perempuan Saya Maka Da'anya Bersambung Dengan Taknis Jadi Hilanglah Alifnya Da'as Begini Kenapa Alifnya Hilang Ada Tau Gak Saya Tanya Dulu Kenapa Gak Ditulis Da'as Gini Kan Da'as Dua Sukun Betul Karena Bertemu Dua Sukun Makanya Dihilangilah Alifnya Da'as Da'as Ini Bagaimana Artinya Bu Antin Inna Zami Lati Salwa Da'as Ini Apa itu Da'as Niat Mengundang Tunggu Teman Saya Salwa Mengundang Saya Ke rumahnya Pada Sore Ini Sore Ini Maka Saya Ingin Maka Saya Harap Kamu Mengijinkan Saya Pergi Ke rumahnya Setelah Salat Asal Masya Allah Bagus Sekali Ibu Masya Allah Mumtaz Tarjama Mumtaz Tarjam Bagus Sekali Masya Allah Jamin Semuanya Teman Saya Salwa Da'as Dia Mengundang Saya Niat Sebagai Makhul Bi Mengundang Kemana Ila Da'a Pake Ila Berarti Mengundang Da'as Saya Berharap Kamu Mengizinkan Saya Untuk Pergi Begitu Artinya Ila Baytiha Ke rumahnya Ba'da Salat Asri Setelah Salat Asal Selanjut Bu Antin Afad Pergilah Pergilah Dan Bukan Bukan Begitu Pulang Lagi Ya Aba Muhammad Ta'ala Huna Wanzur Coba Ya Aba Muhammad Ta'ala Huna Wanzur Inna Muhammadan Yajri Alas Sulami Alas Sulami Inna Muhammadan Yajri Alas Sulami Inna Muhammadan Yajri Alas Sulami Akhsya An Yak Akhsya An Yak Akhsya An Yak Nah Menyebabkan Ya Aba Muhammad Apa Ini Ayah 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 Muhammad Ini Wahai Aba Muhammad Ini Aminah Istrinya Ayah Aba Muhammad Wahai Abu Muhammad Ayah Muhammad Kenapa Pakai Alifu Tidak Pakai Abu Muhammad Kenapa Jadi Abu Muhammad Kan Harusnya Abu Muhammad Kok Ini Abu Muhammad Kenapa Sebabnya Mas Sebab Lupa Ada yang Tahu Sebabnya Silahkan Ada Harponida Bukan Harponida Menghilangkan Tanwin Kan Ada Dua K Mudok Mudok Ilahi Betul Kalau Misalnya Harponida Ini Memasuki Suatu yang Dipanggil Dengan Bentuk Mudok 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 Ilahi Maka Kaidahnya Mudoknya Dalam Keadaan Mansur Abu Muhammad Jadi Ya Abu Muhammad Abdullah Jadi Ya Abdullah Dan Seterusnya Tah Tah Silahkan Lanjut Tahalah Hunah Wah Wansur Apa itu Tahalah Nggak tahu Gak tahu Tahalah Huna Tahalah 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 Gemari Artinya Tahalah Di Tahalah Vial Amr isim fial amr ta'al artinya kemari kalau perempuan ta'alai ta'al huna sini kemari sini kemari sini dan lihatlah betul kemari sini dan lihat inna muhammad dan yajri ala sulami apa artinya tunggu nya muhammad apa yajri ada yang tahu ini fial nakis apa ya sudah baru yajri dari kata jaro nanti ini babnya bab dua jaro yajri, fial nakis, berlari jaro yajri berlari sungguhnya muhammad berlari ala sulam berlari di atas tangga betul nah ini khosya yaksha fial nakis masuknya pada bab fa'ilah yaf'al uniman bab yang keempat akshaan yako'a apa artinya takut aku takut dia apa yakok aku takut dia jatuh iya aku takut dia jatuh betul yakok ini kata wako'a yakou karena ada an jadi yakok ini yakok yang sudah kita pelajari di pelajaran 26 ya fiil namanya fiil ajwa apa fiil misal wako'a yakou asya'an yakok saya takut dia jatuh nah ibu cukup ya buantin barokalofik asanti lanjutnya saya minta yang lain nah perhatikan umat disini seolah-olah aminah ini kan dia istrinya ya panggil ke suaminya namanya abu muhammad dipanggilnya ya abu muhammad woi abu muhammad ka'al huna wangdur sini kemari lihat itu inna muhammad dan yajri ala sulami sungguhnya muhammad anak kamu kan abu muhammad berarti muhammad anaknya lari di atas tangga ah sya'an yakok aku takut dia jatuh kemudian apa kata ibrahim silahkan dilanjutkan tafabrol selanjutnya dibawahnya bu ankin bu dewi bu dewi bisa hidupkan mitnya bu dewi ishak ini ada dua namanya bu dewi iphone dan bu dewi ishak yang mana yang mau dihidupkan silahkan bu dewi baik baik tidak hidup ya jadi hidupkan mitnya silahkan bu kiki kalau begitu tafabroli bu kiki saya lanjutkan ustaz assalamualaikum waalaikumsalam silahkan bu dewi hamil ya silahkan bu lah tajriya lah tajriya muhammadu ta'ala huna maha jabi aminika bagus arini jami irmi haja haja turabun masyaallah bagus apa artinya bu lah tajriya muhammadu bu tahu artinya lah tajriya muhammadu ini kalimat baru jangan berlari-lari ya muhammadu betul nanti kita bahas ini jajri dia hanya hilang karena adalah lah tajriya muhammadu jangan kamu lari wahai muhammadu terus ta'ala huna kemari kesini kemari ya kesini kemari betul terus apa yang ada di tangan kananmu betul yamin itu tangan kanan kalau shima tangan kiri maha jabi amin apa itu di tangan kananmu arini apa itu arini bukan bukan syahrini arini apa lihat apa bukan arini itu perlihatkanlah kepadaku perlihatkanlah perlihatkanlah ya coba perlihatkan padaku arini coba saya lihat gitu ya arini perlihatkan pada saya irmihada nanti roma irmi apa irmi irmihada hajaturabun ini ini pasir iya betul irmihada buang ini ini pasir baik budewi ini soalnya peaceback ya ada santulannya irmihada hajaturabun nah baik cukup budewi nah barokalofi ya sampai dulu ya saya berikan yang lain asanti barokalofi budewi nah perhatikan umat ketika ibrahim melihat anak yang sedang berlari dan takut jatuh berkata kepada anaknya la tajriya muhammad la tajriya muhammad jangan kamu lari wahai muhammad lihat kata tajri ini hanya dibuang karena ada la nahiyah ta'ala huna kembali ke sini maha da biya minik apa ini di tangan kananmu arini coba perlihatkan ke saya irmihada buang ini hada turab ini tanah lagi main tanah ya maksudnya lanjutkan bukiki tafadali waalaikum ustad waalaikumussalam warahmatullahi tafadal ya daqulum mahmudu mahmudun ya daqulum mahmudun assalamualaikum ya diterjemahin ya gak usah mahmud masuk mahmud masuk assalamualaikum lanjut waalaikumussalam jiktul yauma muta akhiran ya mahmudu jiktul yauma muta akhiran ya mahmudu jiktul yauma atau jiktah jiktah iya betul jiktal yauma apa lagi jiktal yauma muta akhiran ya mahmudu bukan begitu dia ini kalimat pernyataan dia bukan pertanyaan salah ulang lagi jiktal yauma muta akhiran ya mahmudu gimana sih jiktal yauma jiktal yauma muta akhiran ya mahmudu jiktal yauma muta akhiran ya mahmudu kamu hari ini jiktal yauma muta akhiran ya mahmudu nah itu bagus famas sababu famas sababu famas sababu famas sababu boleh famas sababu ulang coba dari dari pertama waalaikumussalam waalaikumussalam jiktal yauma jiktal yauma muta akhiran ya mahmudu famas sabab bukan famas sabab banyak panjangan famas sabab famas sabab bagus ya jemahkan wahai muhammad kamu datang hari ini kamu hari ini datang telat bagus kenapa apa sebabnya apa sebabnya terus lanjut syak syakautul yauma ahada zumalai ilal mudiri patolabana patolabana ilamaktabihi litahki ki betul litahki ki asan patolabana ilamaktabihi litahki ki asan jemahkan ibu syakautul yauma apa syakautu ini kalimat baru ibu tahu syakautu aku melaporkan salah seorang mengadu yang melaporkan mengadu syakaut syakaut ini mahat insyaallah bentar ya bu higi ini mahat buat rumah semua mahat kata syakautu ini juga nanti akan kita bahas karena asalnya dari kata syakaut ada huruf ilah di akhir nanti kita akan belajari syakautu nanti kalau saya jadi syakautu kok jadi syakautu bukan syakaitu nah itu nanti dibahas pada latihan-latihannya insyaallah sesuai dengan babnya syakautu betul aku mengadu artinya aku mengadukan hari ini aku mengadukan salah seorang temanku kepada kepala sekolah hari ini betul dan ia meminta kami ke kantornya untuk penjelasan apa? untuk meminta penjelasan betul tahkik tahkik itu kepastian ya untuk penjelasan boleh kepastian boleh ini tahkik untuk kepastian tentang kejadian itu ya betul tahkik penjelasan atau apa tadi saya sebutkan tahkik untuk kepastian tentang yang dimaksudkan tahkik namanya syakautu liau ma'ahada zumalai nomor perhatikan disini bentuknya ya syakautu aku mengadukan hari ini salah seorang teman saya ilal mudiri kepada kepala sekolah nanti kita belajar syakaila syakaila da'aila ada da'a di sini maksudnya dan ia meminta kami tolaba tolaba fiilnya siapa failnya failnya mudir dan kepala sekolah meminta kami ke kantornya maktabihi di tahkiki untuk penjelasan atau boleh untuk kepastian dari kejadiannya silahkan dilanjutkan buku kakau tahu kenapa kamu mengadukannya jamil lanjut li'annahu da'iman ya khudu li'annahu da'iman ya khudu kutubi wadafatiri wayatwi aw 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 apa ini aw 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 ibu tahu aw jama dari kata apa aw kertas ya iya jama dari war war jamanya aw bisa diulang lagi bu dilancarkan coba li'annahu da'iman yahudu kutubi wadafatiri wayatwi aw 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 wala di'annahu da'iman yahudu kutubi wadafatiri wayatwi aw wala koh jamin coba terjemahkan li'annahu da'iman apa karena iya selalu saja mengambil buku-buku dan buku buku dan buku-buku tulisku kemudian apa dan melipat kertas-kertasnya iya betul nah ini umahat juga kata towa ini juga nanti pembahasan kita ya insyaallah di pelajaran VL nakis ini nah towa ini berarti ada dua huruf ilah artinya melipat betul kalau melipat kertas kayaknya maksudnya di apa di uok-uok ini ya ngerti gak maksudnya diambil kertasnya jadi diapain di remak nah remak nah toa ini secara asal maksudnya melipat toa misalnya toa itu alkomis aku melipat baju tapi kalau ke kertas toa kortas apa kertas atau warok itu maksudnya tadi bahasanya bukiki apa meremak toa toa yatwi nah ini dia yatwi nanti insyaallah kita bahas insyaallah nah ini ada dua huruf ilah waw dan alih berarti ini namanya lafi makrun sama dengan kawa intinya sama ya ada di akhirnya ini dia huruf ilah baik sahibu wayat waw dan iya telah meremak meremak apa melipat atau meremak kertas kertasnya cukup bu kiki ya baru kalau selanjutnya saya minta yang lain bu layla bu layla nah silahkan ibrahim ibrahim nah halawa lanya dipanjangin ya mahadihil halawal lati ma'aka mulang mahadihil halawal lati ma'aka iya ahadiyatu hadihi amishtaraitaha jamil ahsan bagus ahadiyatun hadihi amishtaraitaha lagi makan tadi halawa apa istri halawa sudah pernah ayo kita dapatkan ingat gak oh itu asinat manisan ah itu dia manisan bisa dia buat kue manisan bisa permen iya sebagainya betul apakah ini permen yang bersamaku bersamamu bukan ini kan sebagai badal halawa badal berarti permen apa ini yang bersama oh permen apa ini yang bersamamu iya manisan-manisan apa ini yang bersamamu gitu ya maksudnya 6 terus ahadiyatun hadihi amishtaraitaha apakah ini hadiah atau membeli apa kamu membelinya betul apakah ini hadiah atau kamu membelinya ya lanjut bu mahmud ishtaraitaha li'annani ishtaraitaha ishtaraitaha li'annani uridu an adu'uwa salah satan min man maaf min min jumalai min min jumalai ila baytuna wadan jamin artinya ishtaraitaha kamu saya membelinya karena saya akan meneng karena saya ingin uridu karena saya ingin aduwa apa menjunggu kose dari kata tadi da'ayadu mengun mengundang tadi kan da'at sudah da'at karena saya ingin mengundang tiga teman saya ke rumahnya rumah siapa baytina rumah kami rumah kami atau rumah kita boleh godan besok besok godan artinya besok sahih ya perhatikan ishtaraitaha aku telah membelinya maksudnya halawa ini kembali temuan nas liana nih karena saya uridu an aduwa nanti umat belajar nih bagaimana fiil nakis atau ada nanti insyaallah fiil lafi mafruk atau makrun ketika dimasuki oleh huruf-huruf yang menasopkan dan tadi sebelumnya yang menjazamkan la tajri hilang huruf ilangnya ini kalau ada huruf nasop tidak hilang kok demikian kenapa nanti insyaallah akan dibahas anta da'wah salah asatan min zumalai aku ingin mengundang tiga dari teman saya ila bayitina dan ke rumah kami besok lanjut bu terakhir silahkan bu Laila ibrahim udu'uhum litanawulil asyai ba'da ghodin fasayakuna um ammuka fasayakun fasayakun nak fasayakun nak khata fasayakun nu fasayakun ammuka musa aidon aidon ma'ana insyaallah insyaallah betul ibu nah disini kita baca saya kunu karena tidak ada yang menjadikan fiil mudorenya jadi fathah begitu ya bu Laila ya terjemahkan bu udauhum ini fiil amarnya dikata da'a yada'u udau apa udauhum saya mengundang mereka lala fiil amar ini kata kerja perintah undanglah mereka undanglah mereka undanglah mereka untuk tonowalu ini baru ya untuk makan sama dengan akala ya untuk makan asya undanglah undanglah mereka untuk makan dan minum asya makan malam asya kan makan oh makanya undanglah mereka untuk makan malam mbak daguadin apa mbak daguadin setelah besok setelah besok lusa ya lusa betul besok lusa bahasa kitanya betul undang mereka ya undanglah mereka untuk makan malam makan malam lusa lusa ya kalau Mahmud kan pengennya besok tapi kata bapaknya Ibrahim lusa aja undanglah mereka untuk makan malam besok lusa saja kenapa pasaya kunu amuka musa ayudun ma'ana insyaallah apa nih pamanmu musa ya akan ada juga bersama kita besok insyaallah ini kan pamanmu musa sayakun apa sayakun akan ada musa bukan akan membuat lampau gitu ya nah tapi kalau dasin itu tidak menunjukkan lampau tapi apa akan datang pasaya kunu ya dia akan pamanmu musa akan bersama kita juga insyaallah begitu ya bolehlah na'am barakalofi ya apa ya baik saya ulang kembali perhatikan undanglah mereka untuk makan malam lusa saja jangan besok kenapa makanya ini dikenal sebagai fasababiyah sebabnya kenapa sih kok lukaan depan musa musa juga akan hadir bersama kita nah baik kemahat ini adalah contoh ya dari percakapan yang di dalamnya terdapat fiil-fiil mu'tal lami yang disampaikan oleh penulis Allah dalam bentuk percakapan baik sampai sini yang bertanyakan kalau tidak saya akan minta dua orang-dua orang untuk kembali praktek tapi tanpa diterjemahkan tidak ada ya langsung saja kalau begitu saya akan persilahkan dua orang-dua orang semuanya mempraktekan agar melancarkan bacaannya silahkan saya awali dulu dari yang belum kebagian tadi membaca dari bu Miftah Fajanna dengan Bu Yani apa praktekan dua soal jawab ya paling satu yang bertanya yang satu menjawab silahkan siapa yang Ibrahim anak Ibrahim ya berarti yang menjawabnya Bu Miftah ya silahkan terima kasih Mada taf'alina ya binti? Napa allati wasalnaha amsi? Akawaitil kuminsul adiyadu? Naam, kawaituhu. Wakawaitu alakbaru? Akawaitu alakwihi ba'adu. Sa'afi il'ana insya'Allah. Jamil bagus. Maget. Walmanadilu akawaitiha. Asam. Umi kawatha fissobahi. Asam. Aturidina antakuli li syai'an. Jamil. Naam. Inni zamilati salwa da'atni ila baytihah hadal masa'a. Fa'arju antas mahali bizzihabi ila baytihah ba'ad. Bukan bizzahabi, bizzihabi. Bizzahabi. Bizzihabi ila baytihah ba'ad. Bukan zihab, bu. Zahab. Bizzahab. Ba'arju antas mahali bizzahabi ila baytihah ba'da salatil asri. Bizzhabi warji'i ba'da salatil maghribi. Ya Aba Muhammadin, ta'ala huna wanzur. Inna Muhammadan yajri ala sulami. Akhshan an yakua. Akhshan an yakua. Ya, sahib. Terus. La tajri ya Muhammad, ta'ala huna. Ma hadha biyaminika. Biyaminika. Terus. Arini. Arini. Irmi hadha. Hadha turabu. Hadha turabun. Hadha turabu. Nah. Terus. Yadakulu Muhammad. Silahkan. Eh, Yadakulu Mahmud. Yadakulu Mahmud. Nah. Bumita lagi ya. Assalamualaikum. Iya. Siapa lagi? Bumita. Assalamualaikum. Terus. Assalamualaikum. Sama. Waalaikumsalam. Sama. Jiktal yauma mu'ah. Mu'ah. Muta'akhiran. Jiktal yauma mu'ah. Muta'akhiran ya Mahmud. Ulang. Jiktal yauma mu'ah. Muta'akhiran ya Mahmud. Sama sabab. Syakatul yauma ahadazumala'i ilal mudiri. Fakolabana ila maktabihi littahtiki. Lima syakau. Lima syakau tuhu. Lima syakau tuhu. Apa itu? Pasal ibu sendiri yang ngaduin. Lima syakau tahu. Tak. Oh, ya. Lima syakau tahu. Enam. Di annahu daiman yakhudu kutubi wa dafatiri wa yatwi awraqoha. Jiktal yauma. Jiktal yauma. Ma'adihil halawa. Ma'adihil halawa. Allatih ma'aka. Ahadiyatun hadihi am. Amishtaraituha. Amishtaraita. Salam. Amishtaraitaha. Jiktal yauma. Ishtaraituha li'annani uridu'am ad'u thalafatan min zumalai ila baytina ghadad. Jangan. Uda'uhum li'tanawuli. Ya. Masih tak. Uda'uhum li'tanawuli al-asyai ba'da ghadin. Coba. Uda'uhum li'tanawuli al-asyai ba'da ghadin. Mula. Uda'uhum li'tanawuli al-asyai ba'da ghadin. Cami. Fasaya kunu umuka. Amuka. Oh iya. Fasaya kunu amuka Musa al-ban. Ma'adihil halawa. Fasaya kunu amuka Musa al-ban. Ma'ana. Insya Allah. Cami. Fasaya kunu. Iya. Masih agak kurang ya. Tapi gak apa-apa lah. Baruqalafiq. Wa'alaikum ayah. Fasaya kunu amuka Musa al-ban. Insya Allah. Hakan. Nah cukup ya. Bu Yani dengan Bu Nukhtah. Dan Baruqalafiq. Lanjutnya. Saya minta. Yang untuk membaca dua orang lagi. Sa'fabdol. Bu Ami dengan Bu Antin. Sa'fabdol. Silahkan. Bu Ami Ibrahim. Gak ada suaranya. Bu Ami. Assalamualaikum. Kedolong ya Bu Ami ya. Gak ada suaranya. Bu Ami. Baik. Kalau gitu. Bu Dewi coba. Bentar ya Bu Ami ya. Maaf nih. Soalnya. Bu Dewi coba. Bu Dewi aktifkan mic-nya. Ya silahkan. Bu Antin dengan. Ya. Bu Antin dengan Bu Dewi. Bu Dewi Ibrahim ya. Silahkan. Ya. Masa taf'alina ya binti. Aku ikhtiyabal lati gwasalnaha antih. Akawaitil komisal abiyalu. Ya'an. Kawaituhu. Wal komisal ahdoro. La lam akwihi ba'du. Sa'akwihi l'ana insya'Allah. Wal mana dilul akkawaitiha. Jamil. Umi kawathah fissobahi. Jamil. Aturidina an takuli lishai'an. Aturidina an takuli lishai'an. Nah itu bagus. Masya'Allah. Terus. Na'am. Ina jamilati tawah da'atni ilal baytihah hajal mata'ah. Fa'arju antas mahali bil-zahabi ilal baytihah ba'da solatil asli. Jamil. Masya'Allah. Ijhabi warzi'i ba'da solatil maghrib. Bagus. Masya'Allah. Terus. Ya'abba muhammadin ta'alahuna wanzur. Ina muhammadan yajri ala sulam. Ala sulam. Bukan ala sulam. Lanya pendek. Ina muhammadan yajri ala sulam. Ina muhammadan yajri ala sulam. Akhya'an yaqo'a. Akhya'an yaqo'a. Akhya'an yaqo'a. Nih, dan terus. Badawi. La tadri ya muhammadu ta'alahuna ma haja biya minikah. Harini ilmi haja, haja turagun. Masya'Allah. Bagus banget. Badawi. Ashan terus. Ya dukulu mahmud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jital yaumma muta'akhiran ya muhammadu. Mahmud. Amas sabab? Ya mahmud. Ya mahmud. Famas sabab? Bagus. Syakautul yaumma ahadadzumalai ilal mudiri. Fatolabana ilal maktabihi liltahkihi. Canggu. Dima sekautahu? Iyanahu da'iman ya. Iyanahu da'iman ya. Iyanahu da'iman ya. adu'uwa salasatan min jumalai ila bayitina wadah cemir bagus udah umum litanan udah umum litanawulil asai ba'da wadidin fasayakunu amukah musa aidan man ana insyaallah masyaallah bagus sekali dua-duanya masyaallah bu antin dan bu dewi bu dewi kalau di kelas kayaknya kurang lancar ini lancar sekali bu amin iya masyaallah beda ini barok lafiq bu dewi asan bu antin juga barok lafiq bagus dua-duanya lancar asan masyaallah selanjutnya bu kiki dengan bu layla silahkan ibu siapa ibrahim silahkan anak ibrahim ya yaudah silahkan silahkan binti iya balati gosalana gosalana bukan masa gosalana 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 tau gak tiapkan gosalana dia mencuci kami mencuci gosalna ha amsi akwiti akwitiya balati gosalna ha amsi terus akawiti lukumisul abiyadu kawati fisqobaha eh fisqobahi fisqobahina gos aturi dina ibrahim aturi dina aku gak ada disitu gak ada gak ada emang gak ada ditulis sendiri silahkan apa usah gimana nih jadinya emang gak pegang buku emang gak pegang buku emang gak pegang buku yaudah dihapal kalau gitu ada lanjutannya aturi dina aturi dina ang takuli li syai'an bagus terus aam inna zamilati sawah da'atni ila baytiha hazal masa'ah pa'arju antas maha pa'arju antas mahali bizdahabi ila baytiha ba'da solatil asri canya terus ilhadi wariji'i ba'da solatil maghribi canya terus ya abba muhammad ta'ala hunah dia kan manggil ya kalau manggil saya begini ta'ala hunah ta'ala hunah ta'ala hunah wangzur mulai ta'ala hunah ta'ala hunah gitu betul ya abba muhammad kalau manggil anak ibu gimana sini 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 gitu kan ya sini ta'ala hunah ya abba muhammad ta'ala hunah wangzur bagus inna muhammadan yajri'i ala sulami bagus inna muhammadan yajri'i ala sulami bagus akhsya'an ya ku'a asan kelas na'atajri'i ala muhammadu ta'ala hunah ma'ada biya minika harini irmi hada hada turab bagus masya'Allah ya dahulu muhammadun dan lanjut bawa kiki assalamualaikum wa'alaikumussalam jiktal yauma muta'afiron ya mahmud kamas sabab kamas sabab nah betul banyak yang dipanjangin kamas sabab kamas sabab nah terus lima bukan lam lima lima syakautuhu bukan syakautuh syakautahu ah lima syakautahu enam si'annahu da'iman yakhuzut kutubi wadafatiri wayaqwi awrakoha enam ma'adihil halawal lati ma'aka ahadiyyatu hadihi am istaraituha hamis 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 am istaraituha nah istaraituha li'annani uridu an adeguwa salah satan min salah satan min zumalai ila baytina wadam sami utuhuhum li'at utuhuhum li'tanahu li'l-l'asya'i badagudin fasayakunu ammuka musa'idun ma'ana insya'allah nah maka aja nah barokalofikuma bu layla dan juga bu kiki asan nah ini juga temen ya bu kiki kalau baca kurang lancar ya bu kiki ini ya kalau di kelas ini lebih lancar ya bu kebaliknya kalau bu dewi ini walah lancar kali ini masya Allah bacanya nah barokalofikuma bu kiki dan bu layla ini adalah contoh ya dari percakapan yang sampaikan oleh penulis yang insya'allah dalam percakapan ini akan kita ambil faidah-faidahnya berkaitan dengan fi'il nakis fi'il lafif makruk dan fi'il lafif makrun nah tentu saja pembahasannya tidak kita bahas hari ini nanti insya'allah latihan-latihan berkaitan dengan kaidahnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ini ada PR buat rumah hat yang latihan yang pertama ini ajib anil as'il latihan atiyah jawablah dari soal-soal berikut saya minta pada rumah hat untuk menjawab soal ini soal yang berkaitan dengan percakapan yang tadi baru saja kita baca silahkan rumah hat jawab dan diberikan terjemah di bawahnya ya dijawab soalnya berkaitan dengan percakapan tadi kemudian apa diterjemahkan di bawahnya nah barokalofikum jamian barokalofikum na jamian ya Allah husmi isima ikuna wajizakun Allah insyaallah ada pun latihan-latihan yang berkaitan dengan kaedah yang akan kita pelajari nanti jangan ada yang ini ya nah jangan ada yang screenshot masuk sini baik kaedah akan kita pelajari tentang fiil-fiil yang ada huruf ilahnya di huruf akhir dan yang fiil-fiil ini insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya mulai dari latihan 2 sampai latihan sampai latihan akhir dari pelajaran ini baik demikian dulu dari saya semoga bisa bermanfaat tentunya semua yang benar datang dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari anak pribadi wa akul wala kunna maratan ukra jajakun Allah karam kasiran ala khusmi isimu'aikunna wahtimamikunna bihajum muhadara wa akhtatim hadihum muhadara bidu'ai kafaratil majlis subhanakollahumami hamdika ashadu'alla ilaha ila'anta as-sakuruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ilalikah fil muhadiratul kadima ma'assalamah di itinlahi ta'ala wa'alaikumussalam 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 wa'alaikumussalam